selamat menikmati di kesempatan video kali ini kita sedang berada di tanaman padi kita yang kemarin ini benihnya ketuaan ini dia penampakannya alhamdulillah sangat luar biasa sekali dan di kesempatan video kali ini disini saya akan sharing bagaimana cara pemulihan benih yang ketuaan part 2 ya teman-teman karena part 1 kemarin kita sudah bahas dan kita sudah upload videonya bagaimana cara pemulihan benih yang ketuaan sistem pemupukan ya teman-teman pemupukan tabur disini part 2 ke part 2 nya ini kita akan sharing cara pemulihan sistem semprot pakai pupuk organik cair atau biasanya disebut dengan POC ya teman-teman perkembangannya sangat luar biasa sekali luar biasa sekali dan penampakannya oke sebentar saya fokuskan nah ini dia teman-teman kelihatan tidak ya semoga kelihatan oke teman-teman kita langsung saja ke produknya kita pakai apa saja nah ini dia teman-teman produknya disini ada dua produk ada PPT hormonik dan juga POC NASA atau pupuk organik cair dari NASA ya teman-teman nah ini terutama sekali produk andalan buat memacu pertumbuhan dan juga seperti yang kita bilang tadi sebagai pemacu pertumbuhan pada tanaman kita ya teman-teman produknya seperti ini produknya ini kalian bisa dapatkan di mitra mitra NASA terdekat atau kalian juga bisa pesan lewat link deskripsi ya teman-teman disana kita sudah taruh juga nomor WA dan juga link buat pemesanan produknya ya nah ini dia untuk fungsi dan juga manfaatnya kita baca ya teman-teman biar jelas oke pusu utamanya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman serta kelestarian lingkungan nah ini juga salah satu aspeknya mengunggulkan K3 kuantitas kualitas dan juga kelestarian poin nomor 2 menjadikan tanah yang keras berangsur-angsur menjadi gembur melarutkan sisa-sisa pupuk kimia dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan tanaman terus memberikan semua jenis unsur hara makro dan unsur mikro lengkap bagi tanaman nah yang nomor 5 dapat mengurangi penggunaan pupuk kurea TSP dan juga KCL lebih kurangnya dalam 12% sampai 25% ya teman-teman terus ada lagi setiap liter POC Nasa memiliki fungsi unsur hara mikro setara dengan 1 ton pupuk kandang poin yang ini termasuk semuanya tetapi yang ini sangat penting sekali nanti kita akan bahas di video kita yang selanjutnya karena disini banyak sekali petani-petani kita dan juga banyak teman-teman kita yang salah kaprah di poin nomor 6 nanti kita akan bahas di video kita selanjutnya terus poin yang nomor 7 memacu pertumbuhan tanaman merangsang pembungaan dan pembuahan serta mengurangi kerontokan bunga dan buah terus membantu perkembangan mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanaman sangat luar biasa sekali teman-teman terus mengurangi dapat membantu mengurangi tingkat serangan hama dan juga penyakit bagi tanaman ya teman-teman ini juga ada kandungan unsur makronya dan juga mikronya dan yang ini juga ada kandungan lain oke kita langsung lanjut ke PPT hormonik ini sap biasanya disebut dengan ZPT ya teman-teman seperti yang tertera di PPT hormonik ini PPT hormonik mengandung zat pengatur tumbuh organik terutama auksin gibberelin dan juga sitokinin ya teman-teman dan ini kandungan lainnya juga oke untuk cara pakai bagaimana cara pakai sangat mudah sekali ini POS nasa dan juga PPT hormonik terlebih dahulu sebelum pemakaian dikocok terlebih dahulu ya teman-teman biar tercampur rata biar tidak ada pengendapan pengendapan oke kita langsung saja cara pakai bagaimana untuk cara pakai biasanya yang ini kita pakai 3 atau 40 mili terus yang ini 10 mili cukup ya teman-teman dalam ukuran air 15 sampai 16 liter air seperti itu ya teman-teman oke kita ulangi yang ini 3 atau 40 mili yang ini 10 mili atau setara dengan 1 tutup botolnya ini ya teman-teman berarti yang ini 1 tutup atau 10 mili terus yang ini 3 atau 4 tutup oke jelas ya teman-teman baik mungkin sekian dulu video singkat dari saya insyaallah bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati